Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat perempuan Jumpa lagi di channel SP Kali ini SP akan memberikan tips Cara mengatasi kebotakan Pada rambut Dengan bahan alami Sebelumnya tolong terus dukung channel ini Dengan cara like Subscribe, share, komen Video ini, jangan lupa Tekan tombol loncengnya Untuk update video terbaru Untuk bahan-bahan Yang dibutuhkan Yang pertama Adalah jahe Jahe ini kaya akan manfaat Yang banyak Sekali Vitamin dan antioksidan Yang kedua adalah jeruk nipis Seupah kalian ternyata jeruk nipis ini Bisa dijadikan sebagai alat Penambah atau penumbuh Rambut secara cepat Penyubuh rambut Untuk mengatasi kebotakan Kemudian vitamin E atau Natur air Teman-teman bisa menggunakan Merk apa saja Yang penting gunakan Kapsul vitamin E Nah untuk langkah-langkahnya Yang pertama Yaitu kupas Satu ruas jahe Kupas kulitnya Kemudian bersihkan Pastikan kulitnya bersih Lalu cuci Setelah itu Bisa dilumatkan Nah untuk pelumatannya Teman-teman bisa menggunakan Parutan Ataupun bisa menggunakan blender Nah ingat teman-teman Ternyata Selain sering dijadikan Bahan untuk Rempah-rempah Jahe ini mempunyai Jat yang sangat aktif Sebagai penyumbuh rambut Atau mengatasi Kebotakan rambut Apalagi Sebagai perempuan Tentunya Rambut adalah Mahkota Yang harus Dipelihara Nah teman-teman bisa mengatasi Kebotakan rambut Dengan jahe ini Nah setelah Dikupas Dibersihkan Lalu Teman-teman bisa Memarutnya Atau memblendernya Dan Ambil airnya Setelah diambil airnya Teman-teman bisa Menambahkan Air perasan Jeruk nipis Sebanyak Satu buah Nah kemudian Setelah ditambahkan Tambahkan Satu kapsul Vitamin E Untuk mereknya Bisa apa saja Aduk-aduk Ketiga bahan tersebut Sampai Semua Tercampur rata Setelah Teraduk Tercampur rata Teman-teman Bisa Mengaplikasikannya Ke area Rambut Yang botak Atau Mengalami Kebotakan Di rambut Diamkan Semalaman Atau Minimal 20 menit Namun Ingat Jika terjadi Gatal-gatal Di kulit kepala Atau Meradang Segera Hentikan Pemakaian Karena mungkin Ada salah satu Bahan yang Tidak cocok Di kulit Teman-teman Untuk Lebih jelasnya Bisa konsultasikan Ke dokter Ahlinya Karena Ini hanya Sebatas Pengetahuan Semata Nah Namun Jika teman-teman Mengalami Perubahan Atau Merasakan Hasiat Dari Racikan Ini Semakin Sering Penggunaannya Semakin Akan Terasa Hasiatnya Lakukan Minimal 3 Kali Dalam Seminggu Setelah Didiamkan Teman-teman Bisa Membilasnya Dengan Air bersih Atau Menggunakan Sampo Keramas Ya Teman-teman Nah Itulah Tips Cara Mengatasi Kebotakan Pada Rambut Semoga Apa yang SP Sampaikan Bisa bermanfaat Tolong Terus Dukung Channel Ini Dengan Cara Like Subscribe Share Comment Video Ini Jangan Lupa Tekan Tombol Lonceng Untuk Update Video Terbaru Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Mencoba Dan Semoga Berhasil Bye Sampai